Jemuk anak Ria Ricis dan Toku Rian, Masya Allah cantiknya Baby Sultan. Toku Rian dan Ria Ricis telah dikaruniai anak pertama bernama Baby R, yang lahir di tanggal cantik, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Banyak keluarga, kerabat, rekan sesama artis yang berkunjung untuk menjemuk Ria Ricis dan keluarga. Satu di antaranya adalah Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Hal itu diketahui tribun news dari unggahan YouTube channel Cumi Cumi, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Saat berkunjung ke rumah sakit, Ferel Bramasta terlihat menggendong anaknya Ria Ricis, Baby R. Kedatangan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona disambut baik oleh Ricis dan suaminya. Toku Rian juga mengucapkan terima kasih kepada Ferel Bramasta dan keluarga yang telah datang menjemuk bayinya. Thank you ya bro, thank you Wilona, makasih, kata Toku Rian. Ferel Bramasta dan Natasha Wilona terlihat kagum dengan Baby R yang cantik dan lucu. Alhamdulillah kita udah jemuk juga ya, Alhamdulillah kita udah lihat langsung bagaimana lucunya, bagaimana kecantikannya seorang Baby R, ujar Ferel Bramasta. Ferel Bramasta juga tak lupa menyoakan Baby R, insya Allah itu akan menjadi pemudah langkah orang tuanya menuju surganya kelahan, lanjut Ferel Bramasta. Itulah berita yang pertama, di simak berita terbaru yang kedua. Natasha Wilona ingin calon suami yang penyayang, Ferel Bramasta disebut masuk kwitteria. Selain memiliki agama yang kuat, kwitteria calon suami Natasha Wilona ternyata harus penyayang. Hal ini disampaikan Natasha Wilona melalui channel Youtube TS Media. Menurut Natasha Wilona ia ingin memiliki pasangan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan harus penyayang mungkin, sebut Natasha Wilona. Karena bagi Natasha Wilona kedepan pasangannya harus bisa menyayangi dirinya, keluarganya, dan orang-orang terdekat. Kalau orangnya penyanyian biasanya penyabarkan, kata Natasha Wilona. Namun dirinya tetap berharap calon suaminya nanti tetap support dengan pekerjaannya saat ini. Sementara terkait fisik, Natasha Wilona tidak memiliki kriteria khusus. Soalnya mantan aku semuanya beda-beda, dan bentuknya aneh-aneh, tutur Natasha Wilona. Bagi Natasha Wilona semua mantannya sudah mendekati kriteria yang ia inginkan. Karena aku kalau nggak yakin nggak mungkin pacaran. Palingan aku cuma jalanin aja dulu cuma nggak lolos aja, sebutnya. Natasha Wilona mengatakan bahwa memang dengan berpacaran maka ia bisa tahu laki-laki seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi kalau putus aku santai aja toh Tuhan nanti akan memberikan yang lebih baik lagi, kata Natasha Wilona. Tiga unggahan video tersebut banyak yang menyinggung nama Feral Bramasta. Banyak yang menyebutkan jika Feral Bramasta dan Natasha Wilona terlihat masih cocok. Apalagi Feral Bramasta disebut-sebut juga menyayangi keluarga Natasha Wilona. Hanya saja keduanya memang belum bisa bersama karena perbedaan agama. Kris cantik Natasha Wilona belak-belakang mengenai kisah asmaranya termasuk dengan Feral Bramasta. Keduanya diketahui menjalin asmara sejak tahun 2017 lalu. Namun sayangnya jalinan asmara antara Natasha Wilona dan Feral Bramasta harus kandas di tahun 2019 lalu. Namun meski telah berpisah, keduanya diketahui tetap berhubungan baik. Bahkan Natasha dan Feral juga sempat liburan bersama sehingga menimbulkan isu bahwa keduanya kembali merajut asmara. Namun sayangnya isu tersebut dibantah. Saat ini aku jomblo-jomblo aja. Iya, aku dan Feral sempat lebih dari temen tapi kan walau kita udah berpisah kita tetap sahabatan. Makanya tetap bisa liburan bareng, ngevlog bareng, kerja bareng, kata Natasha Wilona mengutip tayangan YouTube TS Media. Lebih lanjut, diungkap Natasha Wilona dirinya dengan Feral putus secara baik-baik. Maka tidak heran bahwa keduanya masih berhubungan baik bahkan saling mendukung satu sama lain. Karena putusnya baik-baik, mantannya baik, coba mantannya nyebelin, mending buang ke laut ya kan, apapun yang terjadi misalnya ada gosip ngiring apapun yang saling menerpa pasti kita berbuat tiba-tiba it's okay dia salah entertain, kata mantan kekasih Feral Bramasta ini. Sementara itu, terkait alasan Natasha Wilona dan Feral Bramasta putus Natasha Wilona dan Feral Bramasta putus lantaran keduanya yang sama-sama masih muda. Umur yang masih muda itu membuat ego keduanya masih sama-sama tinggi. Biasa anak muda, kan tiba-tiba ego, gengsi dan segala macem. Kan waktu itu aku juga masih belasan, dan yang terakhir dua puluhan. Maksud aku di umur segitu, masih ego di masing-masing, ujar Natasha Wilona. Meskipun itu, diakui Natasha Wilona tidak menutup kemungkinan jika dikembangikan hari birunya bisa kembali dengan mantannya. Tidak menutup kemungkinan bisa balik lagi bareng sama mantan aku, ujar dia. Feral Bramasta dan Natasha Wilona tengah berbahagia. Beberapa waktu lalu keduanya mengumumkan status mereka sebagai sepasang kekasih. Kedua artis muda ini kini sudah tak segan untuk memperlihatkan kedekatan mereka di depan tubuh. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga sudah bertemu dengan ibunda Feral. Natasha Wilona pun sudah terlihat akrab dengan orang tua Feral Bramasta. Belum lama ini, Feral Bramasta dan Natasha Wilona mengungkapkan awal mula keduanya saling jatuh cinta. Kerap menghabiskan waktu bersama, Feral Bramasta dan Natasha Wilona mengaku mulai saling jatuh cinta dikarenakan sering bertemu. Hal ini diketahui dari saluran YouTube Feral Bramasta beberapa waktu lalu. Selain Natasha Wilona dan Feral Bramasta mengungkapkan rencana hubungan mereka ke depannya. Berikut ulasan lengkapnya. Di video tersebut, Feral dan Natasha Wilona melakukan sesi tanya-jawab dengan para penggemarnya. Mereka pun menjawab salah satu pertanyaan tentang hal yang membuat mereka saling jatuh cinta. Kalau aku lihat Feral orangnya pekerja keras, mandiri dan sempat ada momen kita lagi mal terus aku pamit sholat. Ternyata dia juga sholat. Kita sholat asyar aku lihat dia keluar dari musola abis sholat gue langsung ini yang aku cari. Ungkak Natasha Wilona. Tuh, naik gunung dia mandiri banget bawa barang bawa tas sampai jatuh ini yang nasib diajak hubungan.